Tadi kita sudah menyelesaikan dengan rata yang tanpa sumber Sekarang akan kita ulang lagi, tapi sekarang kita akan melangkah dari yang tanpa sumber ke dengan sumber Jadi respons transient rangkaian nomor 1, kita akan mengenal respons natural rangkaian nomor 1 Kemudian mengenal gejala transient pada respons step rangkaian nomor 1 dengan R dan C Kemudian mengenal respons natural dan respons paksa pada respons step rangkaian Respons paksa bahasa Inggrisnya false response Kita lihat dulu respons natural, apa itu respons natural? Persons natural dari sebuah rangkaian yang tercapai adalah Pendapatan arus dan tegangan yang tipu pada rangkaian ketika energi pada kapasitor atau induktor Dilepaskan ke bagian rangkaian yang resistif tanpa sumber bebas Kalau kita pakai rangkaian yang tanpa sumber bebas Nanti pada rangkaian dengan sumber bebas, lain lagi respons natural Tegangan atau halus tersebut ditentukan hanya oleh rangkaian, bukan oleh sumber eksternalnya Jelas, tidak ada sumber bebas Tegangan atau halus tersebut Kemudian kita lihat RC seperti ini Kalau alfas punya kapasitor ini punya tegang V0 Maka mula-mula adalah kekuatan sebesar C kali V0 Energinya adalah tersimpan setengah C, V0, kuadrat Selanjutnya RL, kita punya V0 Energi tersimpan ditandai dengan awal-larus V0 Energinya adalah setengah Li0, kuadrat Yang tersimpan Jadi, catatan tadi Kalau dibilang channel itu menanjakan bahwa komponennya tidak cuma satu bisa Tapasitornya bisa ada beberapa Induktornya juga R Bisa beberapa, resistornya bisa beberapa Nah, sekarang kita lihat Rangkaian ini, ada sakla Oke Mula-mula sakla ini berhubungan ke sumber Vs Dan sudah lama Kalau sudah lama Maka C ini tegangannya sudah sama dengan Vs Oke Kemudian Pada T sampai 0 Dia diputus Diputus Pada T sampai 0 Oke Tadi tegangannya sudah Vs Saat diputus Rangkaiannya yang kita tidak usah gambarkan Oke Rangkaiannya seperti ini Tegangan Pesat T sama 0 Masih Vs Kalau T nya bisa menjadi 0 Sekarang sudah tidak Vs lagi Dia akan turun Seperti yang sudah kita turunkan sebelumnya Oke Fungsinya Kita tahu T, C sama Vs Dan Vs Vs akan menjadi staper R, K, C, C Dan Ic nya adalah Di R nya Adalah Minus Ic Ic ke bawah Soalnya Vs per R E maka minus Ini minusnya T yang mempel Tapi maksudnya harusnya minus Ya Karena resolusinya 30 menit Jadi Per R E maka T Per R Ini minus C, C, G, Vs Nah Respons rangkaian R, C, T Ini merupakan Respons natural Respons dari Sifat alam si Rangkaiannya Oke Bentuk Respons natural Hanya ditutupkan oleh Elemen Dan rangkaian Dari rangkaian R, C, G, Vs Kalau lihat seperti ini Dia hanya ditutupkan Mau rangkaiannya gimana pun Bersamaannya akan selalu sama Tegangan R dan C nya Dia menentukan Berapa Dari nya Kemudian Tegangan awal A nya menentukan Makti kuda Dan tidak menentukan Bentuk responsnya Bentuknya Digitu terus Bedanya dari apa? Bedanya dia mulanya Dari lebih tinggi Atau lebih rendah Itu aja Vs itu dan Vs itu Oke Kalau saya Normalisasikan Ya V nya saya bagi dengan S Ini maka Bentuknya Seperti itu Ya Sama semua Kalau saya normalisasikan Mulanya dari nilai 1 Sampai ke 0 Ya Kalau fungsi seperti itu Oke Untuk induktor Kita lihat Pada saat T sebenarnya 0 Ini pulang-pulang Ini pulang-pulang Sebelum T sebenarnya 0 Pulang-pulang Saklah ini sudah terhubung Lama Berarti Sumber bebas ini sudah menarik arus ke situ Dan arus ini sekarang sudah sampai dengan Sama dengan Il Sama dengan Il Sama dengan Is Oke Kemudian Kalau diputuskan Pelangkat sebelah kiri Sudah terhubungan Mengaruh Ya Kita punya seperti itu Dan Untuk T 0 Ya ada Il nya Ini akan berubah fungsi waktu Lalu Untuk M untuk T Bisa dari 0 Bersamaannya Sudah punya Sudah punya Bentuk yang sama Dengan tadi Il 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 Perubahan energi dan persamaannya seperti itu kalau kita juga normalisasikan dia fungsinya sama akan selalu bentuknya eksponensial negatif yang dibutuhkan oleh besarnya tau nya nah respons rc dan rr ini kita pas per kalau kita normalisasikan dia sebenarnya 0 sebenarnya minus e eh bahkan minus state per tau dimana y itu adalah pusaran harus pegangan yang kita punya y0 nya adalah y pada saat y sebenarnya 0 jadi awalnya taunya itu adalah rvc, rvc dan rvvc dan rvvc dan rvvc dan rvvc dan rvvc dan rvvc tau ini merupakan besaran harus ada waktu yang membutuhkan kecepatan penurunan besar jadi kalau taunya cepat eh besar atau kecil dia akan turunnya akan berbeda kita lihat pada kurva berikut ini ya saya punya kurva eh maka minus state per tau untuk taunya 1, 2, 5 dan 10 untuk tau yang satu sekon ini warnanya gak terlalu kelihatan beda ya maksudnya nyala sepeda banget warna kan yang ini ya dia cepat sekali turunnya oke tau yang 10 dia harus dilambat oke tau yang 5 yang paling terasa beda warnanya beda sih oke jadi kemudian kita lihat sifat fungsi ini oke kalau slope ini adalah fungsi E maka minus state per tau yang ini oke pada T0 nya ada slope nya itu turunannya turunan E maka minus state per tau oke diturunkan pada T0 itu nanti membuat slope nya kalau slope nya saya berpanjang saya extrapolasi dia akan ketemu nilai tau oke oke jadi anda bisa lihat kalau tau nya encil slope nya makin tajam ke kiri slope negatifnya maka dia akan lebih cepat turunnya kalau tau nya besar dia akan bergeser ke kanan ya dia akan lebih lambat turunnya oke nah sekarang kita lihat keadaan lapan kalau kita lihat fungsi ini makin lama perubahannya makin kecil makin tidak berubah dia mendekati keadaan memasuki keadaan yang lapan oke resonator semakin lemah dengan pertambahan waktu itu pada saat keadaan transformator dapat diabaikan perubahannya itu kita sebut sebagai keadaan mapan bahasa Inggrisnya steady state ya keadaan mapan oke arti-arti terbalik dengan istilah solid state oleh elektronik solid state itu berarti IC transistor itu solid state oke pada keadaan terima kasih terima kasih